Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah wa akbar Nah anak-anakku sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita belajari dapat bermanfaat Baik di dunia maupun di akhirat Ya anak-anak coba sikap manis Kepala dikundukkan berdoa mulai A'udhu billahi minaswaikonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nashpain Ihdina shiraqal mustaqim Siraqal ladin an'amka alayhim Wairi al-maghdubi alayhim Walakdollin Rabbi firri wal walidayya walil mu'minina amin Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrohba Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zid'ni ilma Warazulah Wabimuhammadin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak lah bertemu lagi dengan Bu Witia di hari Senin ini Nah di hari Senin ini Bu Guru akan menerangkan tentang pedesaan Nah anak-anak tahu pedesaan? Pedesaan itu ciri-cirinya yaitu tempatnya sepi Terus tidak seramai di kota Kendaraannya itu biasanya jarang berlalu-lalang anak-anak Sehingga tidak pernah macet Nah selain itu banyak ditemui di pedesaan itu Banyak ditemui seperti persawan, perkebunan, dan peternakan Nah mata pencariannya biasanya yaitu jadi petani dan peternak Nah kendaraan yang digunakan yaitu bersifat tradisional Seperti apa anak-anak? Seperti delman, becak, sepeda ontel, dan lain-lain Nah sebelum Bu Guru menerangkan tentang apa Setelah menerangkan pedesaan ini Di sini Bu Guru akan menerangkan tentang rukun iman Nah anak-anak tahu rukun iman? Nah rukun iman itu ada berapa? Rukun iman itu ada enam Apa saja anak-anak? Rukun iman itu yang pertama adalah iman kepada Allah Dua iman kepada malaikat Allah Tiga iman kepada kitab-kitab Allah Empat iman kepada prosuluwa Yang kelima iman kepada hari kiamat Enam iman kepada khodok dan khodar Allah Nah nanti anak-anak tugasnya mengucapkan rukun iman di voice note Bisa kan anak-anak? Anak-anakku di materi kedua ini Yaitu tugas anak-anak menyusun kalimat sederhana Dan menyalin kata dengan susunan yang benar Nah contohnya di sini Nah di sini adalah contohnya Petani sedang membajak sawah Nah ini sebelum sawah akan ditanam padi Harus dibajak dulu oleh petani Nah setelah dibajak ini Nanti anak-anak tugasnya mengurutkan kata Nah di sini sudah ada kata-kata Sawah membajak petani Nah sekarang kata-kata yang betul apa? Di sini sudah ada nomernya Anak-anak tinggal mengurutkan saja Di sini anak-anak mengurutkan nomor satu petani Nomor dua ditulis membajak Terus nomor tiga ditulis sawah Nah di sini jadi yang paling betul adalah Petani membajak sawah Nah yang gambar nomor dua yaitu Kerbo berkubang di lumpur Nah ini kerbonya ada di lumpur anak-anak Nah ini kerbo ini tugasnya yaitu apa? Menggemburkan tanah Nah di sini Nah di sini yang nomor dua yaitu Kerbo berkubang di lumpur Nanti anak-anak tinggal mengurutkan Habis diurutkan terus ditulis di sini Nomor satu kerbo Nomor dua berkubang Nomor tiga di lumpur Begitu juga dengan gambar nomor tiga Nomor tiga yaitu gambarnya Ujang mengembala kerbo Nah di sini anak-anak tinggal mengurutkan saja Kalau mau menulis Di sini ditulis ujang Nomor dua mengembala Nomor tiga ditulis kerbo Bisa kan anak-anak? Anak-anak Anak-anak di materi ketiga ini yaitu Di LKS OD anak muslim halaman 15 Nah di sini ada gambar sawah pak tani Nah ini ada gambar sawah pak tani Nah terus ada gambar yang hilang di sini Nah coba anak-anak bisa melihat Gambar apa yang hilang itu Nah nanti anak-anak lihat di anak muslim Nanti dilihat di halaman berikutnya Nah di sini nanti ada gambar kerbo seperti ini anak-anak Nah ternyata yang hilang adalah gambar kerbo Nanti anak-anak bisa diwarnai dulu Setelah diwarnai terus baru digunting Nah setelah digunting Nah setelah digunting dan diwarnai Baru ditempel seperti ini Nah ini gambar pak tani sedang membajak sawah Nanti anak-anak mewarnai yang rapi ya Nah nanti setelah itu dielim Dan ditempel Nah bisa kan anak-anak Nah anak-anak tadi bu guru Sudah mengajarkan apa yang pertama tadi Yang pertama tadi yaitu Menghafalkan rukun iman Nah rukun iman nanti Anak-anak cukup di voice note Dan di share di grup masing-masing Terus yang materi kedua Yaitu LKS halaman 2 Yaitu menyusun kalimat sederhana Dan menulisnya Yang ketiga yaitu Menggunting sawah pak tani Nah jangan lupa nanti difoto Minta tolong sama mama Dan dimasukkan di link Tetap semangat ya anak-anak Nah anak-anakku yang pintar-pintar Setelah kita selesai belajar Mari kita ucapkan Nah untuk lebih semangat lagi belajar dari rumah Sebelum kita akhiri Mari kita mengucapkan doa Selesai belajar Ya anak-anak Sikap manis A'udhu billahi minas shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan Dengan pertolongan Allah Amin Nah anak-anakku Jangan lupa tetap semangat Untuk belajar di rumah Nah sekian